Seorang nenek di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur tewas terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 14 meter pada 16 Januari 2018. Sebelumnya, korban bersama cucunya membersihkan sampah di sekitar sumur, namun tiba-tiba terpeleset dan terjatuh. Nenek Ama berusia 80 tahun, warga kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, ditemukan tewas di dalam sumur miliknya yang memiliki kedalaman 14 meter dan tembok pembatas setinggi setengah meter. Peristiwa ini terjadi saat korban bersama cucunya membersihkan sampah di sekitar sumur, namun kondisi lantai yang licin menyebabkan korban terpeleset dan terjatuh. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di dasar sumur dengan kedalaman air kurang lebih 4 meter. Petugas yang melakukan evakuasi sempat mengalami kesulitan karena hujan turun dan membuat dinding sumur licin. Tadi itu kan keadaan nenek itu yang mengkurup di dalam air, kedalaman kira-kira 4 meter itu. Saya ukur memang 4 meter persis itu. 4 meter persis, nenek itu tengkurup di bawah sumur, di dasar sumur. Korban langsung disemayamkan di rumah duka dan tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. mengantisipasi kejadian serupa, keluarga korban menutup lubang sumur.